Pemirsa sidang lanjutan kasus pembunuhan PLT Kepala BPBD Merangin terdakwa angga di sidang secara virtual di pengadilan negeri Bangko. Dalam hal ini, jaksa menghadirkan 6 orang saksi yang merupakan keluarga dan rekan kerja terdakwa serta barang bukti. Sidang kedua kasus pembunuhan PLT Kepala BPBD Merangin kembali bergulir. Sidang kali ini memasuki tahap pemeriksaan saksi dari keluarga dan rekan kerja terdakwa. Di mana terdakwa angga mengikuti jalannya persidangan secara virtual di lapas kelas 2 Bangko. Jaksa menghadirkan saksi yaitu Elis selaku ibu terdakwa, Kiki selaku istri terdakwa, Harganto selaku rekan kerja terdakwa, Abraham selaku keponakan korban, dan Hendrik selaku pekerja korban. Jaksa memperlihatkan barang bukti berupa celurit yang diduga digunakan untuk menghabisi korban di hadapan majelis hakim, saksi, penasehat hukum, dan terdakwa secara virtual di lapas kelas 2 Bangko, serta meminta keterangan saksi terkait barang bukti. Dalam keterangan saksi, membenarkan celurit tersebut milik terdakwa dan berada di rumah terdakwa. Dijelaskan Lexi Fatarani, Kasipengkum Kejati Jambi, dapat disimpulkan dari keterangan saksi yang menetapkan terdakwa, serta adanya barang bukti. Diakini bahwa kasus pembunuhan oleh Rediantu Bagus Rangga alias Angga terbukti bersalah. Terkait hasil pemeriksaan sidang, pada saat sidang majelis hakim meminta Jaksa untuk mengendarakan barang bukti yang diduga celurit ataupun alat tebas untuk menghabisi korban, dan dibenarkan oleh para pekerja, di mana barang itu memang berada di rumah korban. Untuk keterangannya memang memberatkan terdakwa dan kami yakin bahwa kasus pembunuhan ini saudara Rediantu bisa terbukti bersalah. Persidangan akan dilanjutkan kembali minggu depan pada tanggal 4 November 2021 dengan agenda pemeriksaan saksi dari pihak JPU. Iqbal Jek TV melaporkan.